Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kali ini temannya saya kembali untuk mere-act info-info terkini berita-berita terbaru dari negara Brunei, kita lihat seperti apa kemeriahan dan juga sambutan yang tidak terduga lawatan mengejut daripada Sultan ke bawah Duli, His Majesty ini turun ke bawah yaitu kali ini ke bagian UNN ini yang pusat daripada electricity di negara Brunei seperti apa, kita lihat dari video RTB News sama-sama teman saya untuk react ya ya Sultan yang dipertua negara Brunei, Salam ini di syarikat yang berkenaan di UNN semuanya tidak tahu ya kalau Sultan datang seperti ini pagi hari Assalamualaikum Sultan berkenan melihat lebih dekat beberapa buah bahagian di syarikat ya ini masuk ke dalam gedung kejabat ya kejabatan UNN ini syarikat jadi menjelaskan ya seperti apa kondisi di dalam pekerjaan projek-projek keberatan tidak berjadwal jadi memang tidak dijadwalkan kalau dijadwalkan semua mungkin sudah mempersiapkan tapi ini tiba-tiba datang begitu ya mengejut ini lawatan tidak diketahui begitu memang seperti inilah ciri khas daripada buah dulis Sultan tapi tetap rakyat happy ya tidak takut begitu karena sangat segan segan dan takut itu berbeda ya menghormati reswek itu sangat besar sekali terlihat dari rakyat mencintai rajanya smiling senyum disapa ditanya kalau ada pertanyaan kalau ada keluhan ada masalah apa-apa masalah apa-apa hal apa-apa problem semua ditanya semua didengarkan dengan baik inilah contoh pemimpin yang harus dicontoh ditiru menjadi tauladan ya untuk kita semua dan untuk negara yang lain mungkin ya Sultan mau tahu apa yang terjadi di dalam ada prayer room ada tempat sholat tempat ibadah tempat tempat-tempat yang mungkin tidak semua orang tahu jadi Sultan berpusing-pusing berkeliling ya Sultan mendengarkan dan tidak hanya mendengarkan dan juga memberikan titah-titah arahan-arahan lebih baik lagi ke depannya tetap dengan ada joking-joking ada bercanda ada bergual ada bercanda apa namanya tidak terlalu serius tapi sangat respect ya pada lawatan tidak berjadwal ini ini dijelaskan masuk ke dalam lagi monitor semua CCTV semua projek TV-TV semua UNI Network common center seperti itu ini ada teknikal ya di dalamnya warna merah ya UNI ini identik ini warna merah Semua terkejut juga ya Pagi-pagi sudah ada datang raja Seperti ini tidak sering Tidak selalu Tapi sekali datang Semua orang terkejut Dan juga happy gitu ya Merasa dihargai, merasa diperhatikan Memang Mestinya seperti ini juga Bukan hanya pencitraan Bukan hanya ingin dilihat Raja kerja Memang raja ini Pendulis sekali dengan kesejahteraan rakyat Keselamatan Dengan keamanan Ini dipastikan semua negara Berlainnya dari UNN Untuk elektrisitinya ini Dan juga untuk networknya Internetnya Seperti itu Ada yang Di rumah-rumah itu Ada Wire Kabel-kabel Untuk internet Untuk Connect Connection Ke Internet Data center ya Pusat data center Pusat data Seperti apa Di dalamnya Kita lihat Oh ini Di dalamnya Wow Masya Allah ya Ruangan-ruangan seperti ini Tidak semua orang tahu ya Semua bersalah Pusat data UNN juga menjadi Tumpuan ke rangkatan baginda Untuk kontrak Kita dicek ya Sultan ditanya Sudah kontraknya Diperhatikan ya Sudah lama tapi hanya Hanya masih kontrak Jadi Mengadukkan keluhan Kepada sultan ini Ini momen yang Luar biasa ya Raja Mendengarkan langsung Apa yang Diinginkan rakyatnya Apa yang dikeluhkan Apa yang menjadi problem Apa-apa hal Seperti itu Inilah Sultan Raja kebanggaan Dari rakyat negara UNN Bahkan Bukan hanya rakyat Brunei Tapi Banyak juga warga negara asing Sangat senang Hormat kepada Baginda sultan ya Kembali Meninggalkan ya Kita lihat lagi nanti Seperti apa Lawatan mengejut Ke Tempat-tempat lain ya Jadi seperti itu ya Untuk kali ini memang Tadi ada momen-momen Yang menjadi Menarik ya Rakyat terus Terkejut Tapi juga senang Happy Ada raja Datang Untuk melihat Tempat kerjanya Dan juga menyampaikan Masalah-masalah Yang ada di Dalam sehari-harinya Ada yang mungkin Ingin Naik gajinya Ada yang Sudah lama kerja Tapi tidak Diperhatikan oleh Tempat kerjanya Dan juga tadi ada kontrak Under kontrak katanya ya Jadi tidak Dalam pegawai tetap Begitu masih dalam kontrak Itu hal-hal yang seperti itu Mungkin Menjadi Masalah Menjadi problem ya Dan juga disampaikan Kepala sultan Dan mudah-mudahan juga Sultan mendengarkan Dan juga memberikan Solusi terbaik Dan memberikan Kesejahteraan Bagi rakyat Tidak hanya rakyat bernaik Tapi juga untuk Residen yang lain Untuk warga negara asing Yang mungkin ada tinggal Di negara bernaik Terima kasih Untuk telah Sama-sama menyaksikan React kita Kali ini Reaction semoga Bermanfaat Untuk teman-teman Dan juga untuk Semuanya Jangan lupa di Like Subscribe Dan di share Ke yang lainnya Semoga bermanfaat Dan juga Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai jumpa